Terlihat Minato kelelahan. Dia berdiri dengan timnya. Terlihat di depannya ada dua monster besar menghadang. Kalau ingin bertarung dengan kami, bawalah Jinchuriki Kyuubi bersama kalian. Terlihat monster itu mengeluarkan bola hitam untuk menyerang. Itu Biju Damah! Kita mundur dulu Minato! Baik! Terlihat orang bernama Handan Roshi melihat hal itu. Serangan pun diluncurkan. Bola hitam melesat cepat. Hiraishi no Jutsu! Seketika mereka menghilang. Ledakan besar terjadi. Namun Minato dan timnya berhasil kabur. Apa kita mati? Apa ini alam baka? Tenanglah, Dekai. Kita cuma melesat kabur dengan Hiraishi Minato. Nyaris saja. Jadi itu kekuatan Biju. Minato sempat terdiam. Dan yang seperti itu... Juga ada di dalam tubuhnya. Biar ku sampaikan padamu, wahai wadah baru. Takutlah. Lalu bimbanglah. Apa kau mengerti? Belenggu yang ada padaku ini, tak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan apa yang ada padamu. Kusina hanya terdiam. Tak bisa berkata apa-apa. Nah, biarkan aku membebaskanmu. Tiba-tiba Kusina bangun dari tidurnya. Ternyata itu hanya mimpi Kusina. Lagi-lagi, impi yang sama. Dan lagi-lagi, pemandangan yang seperti biasanya. Juga, dua orang yang selalu berjaga. Penjaga itu berkata pada Kusina. Apa rencanamu hari ini? Aku sudah bilang kalau akan latihan Finjutsu dengan Minato, kan? Kusina melihat di sebelah kirinya. Ada kupu-kupu yang terbang. Kupu-kupu itu terbang semakin menjauh. Kusina melihatnya dengan tersenyum. Kusina Uzumaki, apapun yang terjadi, jangan sampai kau keluar dari kekai. Kusina berkata dalam hati. Lagi-lagi kalimat kerisau yang seperti biasanya. Lalu dia menjawab. Iya, aku mengerti kok. Lalu Kusina bertemu dengan Minato. Hari ini pun aku akan melatihmu dengan tegas. Minato cepat mencerna. Fuinjutsu klan Uzumaki juga masih ada banyak. Jadi kita bakal... Maaf, Kusina. Kusina sempat terdiam. Hari ini, aku ingin mempelajari jurus di tempat lain. Aku kemari untuk bilang itu. Jurus apa? Anu... Itu... Kusina terlihat kesal. Tempat lain itu di mana? Tempat latihan nomor tiga. Jurus yang tak bisa kau ceritakan pada aku ya? Bukan begitu. Jurusnya belum sempurna. Jadi bahaya. Aku tak mau kau terluka. Oke, aku paham. Minato terlihat tidak mengerti. Kalau memang tahu suka bersama aku, bilang saja terus terang. Itu tidak benar. Woy, Minato! Kusina dan Minato melihat Dekai yang memanggil. Kita harus melaporkan misi ketuan Hokage ketiga. Jangan buat tim anak menunggu. Ayo cepat! Terlihat ada dua wanita yang tertarik dengan Minato. Nanti kita ajak Minato yuk. Dia mau tidak ya? Ah, aku lupa. Maaf. Sampai nanti ya. Lalu penjaga menghentikan Kusina. Tunggu. Lihat Minato bersama teman-temannya. Kusina tampak sedih melihat itu. Lebih dari ini, kau akan keluar dari Dekai. Beberapa waktu kemudian, Kusina berjalan sendirian. Dia melamun dan membayangkan masa lalu. Dia mengingat pesan Minato, seorang nenek tua. Kita datang kemari sebagai wadah untuk Yubi. Tapi sebelum itu, cari dan isi wadah itu dengan cinta. Dengan begitu, meski harus hidup sebagai tumbal manusia, meski harus menjadi jin curi Ki-Kiubi, kita akan tetap bahagia. Kusina kecil menjawab, Cinta. Iya, tapi itu bukan sesuatu yang bisa kau dapatkan hanya dengan menunggu. Kusina hanya terdiam. Ikut aku, Kusina. Mito membuka pintu dan dua penjaga menghadapnya. Nyonya Mito, tetaplah berbaring. Hanya sebentar, kok. Flashback pun berakhir. Terlihat Kusina mengeluarkan rantai dari tangannya. Apa ini? Lagi-lagi Kusina memakai Fuin Jutsu. Cepat lepaskan jurusnya. Kita harus mengejarnya. Tidak bisa. Aku tidak bisa melepasnya. Kekuatan pengekangnya semakin kuat seiring bertambahnya usianya. Terlihat Kusina berlari. Lalu dia berhenti di batas Ki-Kai. Kusina sempat terdiam. Dia terlihat takut. Namun dia memberanikan diri untuk keluar dari Ki-Kai. Benar. Keputusan yang bagus yang bisa membebaskanmu dari orang-orang yang membuatmu jadi seperti ini Hanyalah aku. Jangan lupakan dendammu. Jangan percaya pada siapapun. Namun Kusina terus berlari. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih.